Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung meletakkan batu pertama pembangunan dan perluasan Masjid Jami'atul Islamiyah di Kelurahan Talampaku. Gubernur mengharapkan renovasi pembangunan masjid dapat berjalan dengan baik, layak dan nama nantinya untuk umat yang datang beribadah. Di selasalah kesibukan sebagai Kepala Daerah Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama. Dimulainya pembangunan dan perluasan Masjid Jami'atul Islamiyah yang berlokasi di Kelurahan Talang Bakung, Kejamatan Palamera, Kota Jambi pada Jumat 3 Maret sore. Peletakan batu pertama oleh Gubernur Jambi juga dilakukan bersama Wakil Gubernur Jambi Abdul Asani dan Sekda Sudirman tanpa hadir dalam kegiatan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Kanwil Kemenak Jambi Zostavia, serta para toko agama, toko masyarakat, dan warga setempat. Sinergi antara Pemprov Jambi bersama pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan masjid tersebut diketahui terkumpul dana sebanyak 350 juta rupiah, kuna pembangunan masjid itu cepat terselesaikan. Kota Jambi Al-Haris dalam kesempatan itu mengatakan selain dari memakmurkan masjid, tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan masjid. Renovasi pembangunan masjid ini dilakukan, kata Al-Haris, lantaran banyaknya masyarakat umat muslim yang tinggal dan melakukan ibadah di masjid yang menjadi kebanggaan warga talang bakung itu, sehingga perlu dilakukan perluasan. Ia berharap masjid ini nantinya semakin layak dan nyaman bagi umat singgah untuk sholat, maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Saya kira pemerintah dan para pembangunan masjid ini perlu memberikan sesuatu yang terbaik untuk rumah. Artinya, masjidnya kita renovasi dengan baik, enak, nyaman, orang-orang yang berada di situ. Nah, sehingga paket yang tinggal di sekitar menjid dan ini menjid di tinggi dalam. Artinya, banyak juga orang yang mungkin saja lewat, pas jambi sholat, biasanya masih. Dan itu kita ingin menyungguhkan itu. Al-Haris juga menghimbau baik kepada daerah maupun masyarakat untuk segera memakmurkan masjid, sehingga masyarakat Jambi menjadi masyarakat yang beragama. Rian Cen Cen, Cek TV, melaporkan.